di sini kita cek dulu bosku kita tutup sini dulu oke mancur dia satu lagi oke mantap bosku di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara memasang blok di motor Jupiter Z Vega pokoknya sejenis motor lainnya dengan benar langkah pertama sebelum kita melakukan pemasangan blok yaitu kita harus mengecek ini jalur olinya bosku jalur olinya ada dua yaitu disini satu disini ada lubang ini sampai bosku saya tunjuk ini itu ada lubang satu dan disini ada satu juga kenapa kita harus mengecek oli terlebih dahulu karena sebelum kita memasang blok blok apabila ini sirkulasi oli tidak lancar tidak naik tidak jalan maka akibatnya akan fatal biasanya yang rusak itu bagiannya suara mesin berisik itu penyebabnya pertama apabila di bagian sini tidak mengalir oli yang kedua noken sering aus aus habis pelatu emlar habis kemakan otomatis motor jadi berisik nah yang ketiga apabila sirkulasi oli sebelah sini tidak naik tidak muncrat maka piston sering rusak ini akan fatal bosku akan rusak aus dan mengakibatkan ngasap keluar asap yang dua ini bosku jangan disepelein ini masalah kecil tapi akibatnya fatal keseluruhan bagian mesin depan disini di lubang yang satu ini tembakannya ini kuat kuat ya bosku mau sampai sini jaraknya larinya ini lari ke piston jadi piston itu kalau ada tembakan dari sini piston itu akan awet gak gampang aus gak gampang ngasap kalau sumpama ini gak diatasin sama ini gak diatasin sering-sering aja lah bosku bongkar mesin terus tanpa kita sadari inilah penyebabnya antara dua ini kalau ini jalan ini jalan mesin akan awet gimana cara ngeceknya kita engkol bosku kita tutup kita cek sebelah sini dulu kita tutup kita tutup yang di bawah dulu kita tengok tembakan yang disini dulu kuat oke kita tutup di bawah dulu kita cek bagian atas disini kita cek dulu ya bosku kita tutup sini dulu oke mancur dia satu lagi oke mantap bosku setelah sudah nampak ini nembak dan sini ya juga bahwa saatnya kita memasang bloknya lagi bosku oke baik sekarang kita pemasangan pistonnya lagi selamat menikmati oke langkah selanjutnya kita memasang packingnya ya bosku kamu menggunakan packing baru oke baik bosku sekarang kita pasang bagian blok dan pistonnya saya pasang pistonnya terlebih dahulu agar lebih mudah untuk memasang pistonnya bosku oke setelah seperti ini kita geser dulu bosku setelah kita memasang pennya pen pistonnya ini bosku oh ya bosku untuk cara pemasangan ring pistonnya silahkan tonton video saya saya cantumkan link video saya di deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita tutup dulu Sikit lagi Oke sudah masuk Sudah masuk bosku Baru kita dorong perlahan-lahan Kita pindahkan sebelah sana dulu Biar lebih mudah Oke Apabila sudah masuk Sepinya Kita tarik Rantai ketengnya ini Rantai timming Masukkan Kita dorong pelan-pelan Kita dorong Oke Sudah masuk Kita dorong lagi Dorong terus Oke Kita pasang Tensionernya Lidahnya Tensionernya Kita pasang lidahnya Bersiuk Lidah Tensioner Oke Seperti ini dia bosku Kita puter ya bosku Kita puter dulu Karena saya sendiri agak payah ya bosku Kita tahan ini dulu Satu Oke kunci ini kan Baru kita putar Kita keluarkan olinya Kita keluarkan olinya Dulu bosku Oke Kita keluarkan olinya Archi type Lab Kita bersihin Kita lap Jangan sampai ada oli disini Nah bersih bosku Saatnya tinggal Pemasangan Headnya lagi bosku Disini sudah selesai Oke Sampai jumpa